Kucur Rider, enak kan tinggal dimana bang? Balik Papan atau Jakarta? Tolok! Bayangkan biji ke gore silet gimana woy? She's a pretty bitch Eryry Eryo, what's up? Tolok! Oke, sekembali lagi dengan saya Irfan D. Channel Irfan 140 Dan hari ini kita bakal coba ngelakuin konten yang kalian tunggu-tunggu seminggu sekali Yaitu konten Watcher Rider, my friend Oke, jadi kita bakal ngelakuin konten Watcher Rider lagi Yaitu konten dimana saya bakal coba nanya kalian Pilihan A atau pilihan B atau pilihan merah atau pilihan biru Kalian bakal nanya di bawah dan jangan lupa pakai hashtag pilihmana Nanti saya bakal jawab, jadi antara pilihan satu atau pilihan satunya Nanti saya bakal pilih dan saya bakal jawab jawabannya kenapa Yaitu adalah konten pilihmana ini, Watcher Rider Kalau kalian mau ikutan partisipasi, kalian boleh komen di bawah Jangan lupa pakai hashtag pilihmana coy Mending terpada bahasa-bahasa, mending kita langsung aja ke pertanyaan pertama coy Pertanyaan pertama dari Vep Dong Would you rather? A. Kentut saat ada pacar B. Kentut saat ada orang makan pilihmana Bitch! Saya sudah pernah lakuin dua-duanya Saya sudah pernah kentut saat ada pacar Saya juga pernah kentut saat ada orang makan Saya juga pernah kentut saat saya berak Semua sudah saya pernah lakuin woy Kalau disuruh pilih Kayak kentut saat ada pacar ya Karena menurut saya kentut saat ada orang makan Itu jauh lebih tidak kesopan ya Next dah Oke selanjutnya dari Rare Gaming Culture Rider Dipukul Saitama Atau B. Dipukul Naruto yang jumlahnya seribu Aku mau kentut lagi Dipukul sama Saitama Atau dipukul Naruto yang jumlah seribu Pilih mana Ini tergantung ya Kalau misalkan orangnya pengen meninggal Kayaknya lebih pilih dipukul Saitama Karena dipukul Saitama Nggak mungkin sakit Karena sekali pukul Langsung meninggal manusianya Atau dipukul Naruto Ya mungkin itu untuk orang-orang yang masih mau hidup Karena dipukul seribu orang itu udah sakit Belum tentu meninggal woy Babak belur iya Cacat mental iya Kayaknya kalau misalkan untuk Cepat-cepatan mungkin saya lebih pilih Dipukul Saitama Karena sekali pukul langsung meninggal Nggak ada rasa sakitnya coy Kalau dipukul Naruto Kita sampai bonyok Sampai terbera kacang juga ya Itu pun belum tentu meninggal Kalau meninggal Sedih sekali tersiksa pasti ya Jadi saya pilih yang dipukul Saitama coy Next dah Selanjutnya dari Muhammad Yesa Ardian Ramadhan Pilih mana Jadi orang gila Atau meninggal Tolong Nggak ada bagus-bagusnya ya Jadi orang gila Atau meninggal Jadi orang gila Tidak enak Jadi meninggal juga Untuk apa woy Tolong Kalau misalkan meninggal Berarti tanahnya kita udah pernah hidup Kalau jadi orang gila Berarti kita emang gila ya Kalau suruh pilih Saya lebih milih jadi orang gila coy Kenapa? Karena menurut saya Jadi orang gila itu enak Kenapa? Karena hidupnya itu santu Iskui-skui Tanpa banyak masalah gitu loh ya Seperti tidak ada beban hidup ya Jadi saya lebih milih Menjadi orang gila Daripada meninggal woy Next Ternyata dari DKDP Pilih mana Bisa ke malasa lalu Atau bisa ke masa depan Nah ini adalah pertanyaan yang bagus juga Menurut saya Kalau disuruh milih Bisa ke masa lalu Atau ke masa depan Ini menurut saya bagus Kalau misalkan bisa ke masa depan Ini pasti bakal seru banget Kita bisa ngeliat Bagaimana bumi Di kedepan-kedepannya Apakah benar-benar Manusia sudah bisa Kemars Atau bisa keluar angkasa Apakah sudah terciptanya Mesin waktu Atau apapun itu Nah itu menurut saya seru banget Ataupun bisa ke masa lalu Masa lalu juga keren Kenapa? Karena kalau ke masa lalu itu Kita bisa ngeliat Hal-hal yang emang Menurut kita itu Masih mitos Atau emang sebenarnya itu benar gak sih? Kayak gitu coy Jadi kalau misalkan kita ke masa lalu Kita bisa ngeliat dinosaurus Apakah dinosaurus nyata? Kita bisa liat perang Kayak apa sih perang zaman dulu? Apakah benar sesuai sejarah? Ya kayak gitu Tapi kalau disuruh milih Kayaknya saya bakal lebih milih Susah ini coy Kayaknya saya lebih milih Melihat ke masa lalu coy Karena kalau liat ke masa lalu Menurut saya itu Saya sekarang ini penasaran Apa yang terjadi di masa lalu coy Apakah itu benar atau enggak? Kalau misalkan di masa depan Yaudah sih kita tinggal nunggu aja Semua bakal terjadi gitu loh Gitu coy Next dah Selanjutnya dari Theo Lembang Wulcureder Batuk terus Bersin terus Pilih mana? Ini dua-duanya benar-benar Menjengkelkan Kalau batuk bikin tenggorokan Gak tau Kalau misalkan bersin Gak enak hidung Terlalu banyak lendir-lendir Tolong Kalau disuruh pilih ini Ini sama-sama susah ya Wulcureder ya Batuk terus Atau bersin terus Kalau batuk Batuk itu Mengganggu sih Tapi bersin juga mengganggu gitu loh Lendir-lendirnya ya Suaranya tuh kayak Bikin jengkel Bikin pengen nabuk gitu ya Kalau misalkan batuk Batuk itu gatel Ditenggorokan ya Tapi kalau disuruh pilih Saya lebih pilih batuk Daripada bersin Karena bersin itu Menurut saya terlalu mengganggu ya Kalau batuk Ya masih bisa lah ya Walaupun cuma gatel Ditenggorokan doang coy Next dah Oke soalnya dari Ampun apalagi Ngegore silet Tolong Parkek Next dah Asalnya dari Nigel Kadava Bakar tangan Satu menit Minum air kencing orang Ini susah coy Termasuk susah ya Bakar tangan Satu menit Itu pasti sakitnya Minta ampun ya Minum air kencing orang Masalahnya Saya ini Gak bisa masukin Hal-hal aneh-aneh itu Kedalam mulut coy Saya otomatis muntah ya Minum air kencing orang Woy Dibakar tangan Satu menit Sakit sih ya Minum air kencing orang Saya bayanginnya Mau muntah gitu loh Tapi kayaknya saya lebih Minum air kencing orang Daripada tangan saya terbakar Saya gak bisa coli lagi Eh Maksudnya saya gak bisa Main komputer lagi Nanti gimana Hehehe Next deh Oke Sanya dari Raka Al Malik Cultureader Teman bodoh tapi toksik Teman pintar Eh Teman bodoh tapi baik Atau teman pintar Tapi toksik Saya lebih milih Teman bodoh tapi baik Kenapa Karena kita tidak Memerlukan teman pintar Untuk apa bodoh Teman pintar Di kehidupan Hari-hari itu Sungguh tidak berguna Kenapa Bahkan di sekolah pun Orang pintar Belum tentu jadi bos Jadi yang penting Berteman aja Terserah woy I don't give a shit Motherfucker Kalau sudah bener Saya lebih milih Teman bodoh tapi baik ya Zaman sekarang Untuk apa teman toksik Eh teman toksik Teman pintar Orang pintar Sudah gak ada gunanya lagi Sayang coy Apalagi cuma Next Soalnya dari M. Farid Nyiup Gak ada Dingin gak bujigong Iya woy Parah kick Kalau sudah bener Saya lebih pilih Kedingin aja Karena lebih gampang Untuk ngangetin badannya Entah kayak Minum air panas Minum kopi Minum coklat Minum teh Atau gosok-gosok Badan Atau Berpelukan Satu sama lain Kalau misalkan Kepanasan Gerak-gerak aja Kecuali pake AC Atau gak pake kipas ya Next Oke Pertanyaan dari Sri Mulyana Wulchrader Kentut gak disalahin Gak kentut Tapi disalahin Wulchrader kentut Mending ala kentut Gak disalahin Udah kentut Gak disalahin lagi Yang disalahin teman kita Enak begitu lah Berarti saya bakal pilih A Dan yang pilih B ini Gak kentut Tapi disalahin Berarti itu teman saya coy Karena dia gak ngetut Terus disalahin ya Next Soalnya dari Harley Gaming Wulchrader Kos kaki basah Kelana dalam basah Eh re-re Saya gak pernah pake sempak coy Ya saya gak pernah pake sempak Jadi saya gak tau ya Kayak apa ya Tapi kalo disuruh pilih Kayak saya lebih milih Kos kaki basah coy Karena kalo kos kaki Yaudah sih ya Basah gitu doang Biasa Tapi kalo misalkan Kelana dalam basah itu Gak enak banget coy Rasanya Biji kalian itu Kayak mau teriak Tolong Tolong Keluarkan saya Dari kepengapan ini Kayak gitu coy Jadi kalo disuruh pilih Kayak saya lebih milih Kos kaki basah Daripada celana dalam basah Karena kalo celana dalam basah itu Gak enaknya Minta ampun coy Next dah Selanjutnya Pilih mana Pake bantal Tapi gak pake kasur Pake kasur Tapi gak pake bantal Kayak saya bakal lebih pilih Gak pake Eh pake kasur Tapi gak pake bantal Kenapa Karena saya kadang Tidur di atas kasur Banyak bantal Tapi saya tidurnya gak pake bantal Gitu loh Saya juga bingung Kenapa kayak lebih enak Pake tangan sendiri gitu loh Atau gak pake tangan orang lain Iya 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 Kayak saya lebih pilih Pake kasur Tapi gak pake bantal coy Kenapa Karena Gak ngaruh ya Pake Harusnya Pake kasur Tapi gak pake guling Nah itu dia coy Karena menurut saya Guling itu lebih penting Daripada bantal Tolong Karena ya Kadang saya tidur Saya gak pake bantal Tapi saya pake guling gitu loh Menurut saya lebih enak Pake guling Pake bantal ya Lebih enak Kalau ada yang dipeluk gitu loh ya Next dah Oke selanjutnya Dari Seranox233 Panjang banget dah Ini apa ya Saya minta tolong Pada makhluk Mars Yang kepintarannya luar biasa Untuk memencahkan masalah ini Satu Punya pikiran Tapi gak punya perasaan Punya perasaan Tapi gak punya pikiran Pilih mana Punya pikiran Tapi tidak mempunyai perasaan Punya perasaan Tapi tidak mempunyai pikiran Kalau saya disuruh milih Kan Saya lebih memilih Punya pikiran Tapi gak punya perasaan coy Karena apa Karena I don't give a shit Motherfucker Kalau misalkan punya perasaan Tapi gak punya pikiran Sampai orang gila lah Orang gila juga bisa Punya perasaan woy Jadi ini adalah pilihannya Satu atau dua ini adalah Nomor satu Jadi orang yang bodo amat Atau dua jadi orang gila Sebenernya ini pertanyaan dia Dia ya Reremen punya pikiran Tapi gak punya perasaan Daripada punya perasaan Tapi gak punya pikiran Sampai orang gila ya Next dah Selanjutnya dari Bejix Bluser Bayangkan Kenapanya Bejix Bluser Bayangkan ya Culture Rider Enaknya tinggal dimana bang Balikpapan atau Jakarta Di Jakarta itu enak Apa-apa ada Apa-apa lengkap Semuanya ada Cuman Gak enaknya itu adalah Macetnya mintampun Manusianya kaya Tidak punya pikiran Lampu masih merah Sudah di klakson Sepertinya warga Jakarta Bisa melihat Masa depan Bisa tau Kapan lampunya hijau Belum hijau Sudah di klakson Tolong aja ya kan Kalo misalkan di Balikpapan Di Balikpapan itu enak banget tempatnya Coy Rindang Aman Nyaman Tentram Gak banyak sampah Gak macet Cuman gak selengkap Kayak di Jakarta Dan Kalo misalkan saya tinggal di Balikpapan Saya itu tidak tenang Coy Kenapa? Karena kalo saya jalan kemana saja Saya selalu diliatin Warga-warganya Seperti saya buronan Tolong Soalnya Soalnya kalo di Jakarta itu Orangnya agak bodo amat ya Kalo misalkan kayak Oh apa nih Kayak yaudah sih gitu Kalo di Balikpapan itu Kayak saya buronan gitu Makanya saya agak males ya Tapi kalo disini pilih Kayak saya bakal tinggal di Untuk tinggal tahan lama Kayak saya di Balikpapan Kenapa? Karena lebih nyaman Lebih nyaman Bersih Pokoknya lebih enak aja Dari pada di Jakarta ini Terlalu macet Terlalu banyak manusianya Next dah Soalnya dari Fakih Apkari Mati lampu Air nyala Air mati Lampu nyala Gampang B Air mati lampu nyala C Tidak peduli dengan air Tidak mandi juga Tidak apa-apa Yang penting Listrik nyala di rumah Kalo mandi gampang Bisa numpang tetangga Atau mandi di kolom renang ya Aaron gave a shim Yang penting listrik nyala Bisa upload Itu yang paling penting coy Oke sekian dulu Untuk episode kali ini Thank you banget Yang udah nonton video kali ini Yang udah support Airpun Baik kalian yang mau beli merchandise Link di deskripsi Bajunya Airpun Kalian bisa klik aja Link di deskripsi Di airpundistro.com Dan baik kalian yang mau ikut Konten ini selanjutnya Jangan lupa Comment di bawah Pake hashtag Pilih mana Ya mungkin sekian dulu Untuk episode kali ini Thank you banget yang udah nonton Kalo kalian suka Jangan lupa klik like Share, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya See ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya